Intro Kisah seorang wali yang dapat menghidupkan mayat dari kuburan Sheikh Ibrahim bin Ali bin Umar al-Madbuli Dikenal sebagai imam para wali di masanya Beliau hidup pada sekitar tahun 800 Hijriah Tergolong wali yang mempunyai pangkat al-dawair al-kuburah Beliau mempunyai makrifat yang sempurna Meski ummi atau tidak bisa baca tulis Beliau mempunyai akal yang cerdas dan kekuatan dari diri beliau sendiri Sehingga tidak ada tujuan-tujuan nafsu yang ada pada diri beliau Al-Quran dijadikannya sebagai imam Salah satu karamahnya adalah menghidupkan mayat dari kuburan Kisahnya terangkum dalam video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Salawat dan salam Terhatur kepada baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Kisah berikut ini Admin nukilkan dari kitab jami' Karamatul Awliya Karya Sheikh Yusuf bin Ismail Nabani Disebutkan Syekh Ibrahim al-Madbuli adalah seorang wali Yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual kacang rebus Di dekat masjid Jami' Amir Syaripuddin di daerah Husainia, Cairo, Mesir Ketika ditanya siapa gurunya Al-Madbuli selalu menjawab Ibuku karena beliau lah yang mendidiku pada waktu kecil Dan terkadang Al-Madbuli pun menjawab Guruku adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wassalam Al-Madbuli kerap bermimpi bertemu dengan Rasulullah Ia menceritakan mimpinya kepada ibunya Lalu ibunya berkata Wahai anakku Seorang lelaki sejati Adalah orang yang mampu berkumpul langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Dalam keadaan sadar Karena ketekunannya dalam beribadah Beberapa waktu kemudian Al-Madbuli mampu bertemu dan berkumpul Serta bermusyawara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Dalam keadaan sadar Lalu ibunya berkata Sekarang engkau benar-benar seorang lelaki sejati Menurut salah satu referensi Seseorang hanya dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Dalam keadaan terjaga Setelah melewati jenjang tahapan Yang berjumlah 2.999 tingkatan Dikisahkan Suatu hari Se-Ibrahim Al-Madbuli Melihat seorang pemuda yang taat beribadah Al-Madbuli Lalu berkata kepada pemuda ini Wahai anakku Kulihat kamu ini banyak melakukan ibadah Tetapi tak mempunyai derajat di sisi Allah Apakah orang tuamu Pernah murka kepadamu Si pemuda membenarkannya Sambil meratap tangis Dia mengaku memiliki dosa pada almarhum ayahnya Al-Madbuli Lalu meminta dibawa ke kuburan ayah si pemuda Setibanya di sana Al-Madbuli lalu memanggil nama ayah pemuda itu Apa yang terjadi Ayah si pemuda tiba-tiba keluar dari lubang kuburan Dan selanjutnya berjalan Sambil membersihkan tanah dari atas kepalanya Setibanya di hadapan Setibanya di hadapan Seh Al-Madbuli Jenajah yang bangkit dari kuburan ini Lalu berhenti Sebenarnya banyak orang miskin yang telah datang kepadamu Untuk memohonkan ampunan bagi puteramu ini Kata Al-Madbuli Saksikanlah Bahwa aku telah memaafkan dan mengampuninya Tegas ayah si pemuda Mendengar ini Semua yang hadir di tempat tersebut Merasa sangat senang Al-Madbuli Lalu memerintahkan Agar jenajah itu Masuk lagi ke dalam lubang kuburannya Seperti keadaan semula Ayah si pemuda Segera menuruti perintah Sheh Ia masuk lagi ke dalam kuburan Dan mati kembali Seperti sedia kalah Sahabat Misteri Realita Demikianlah Sekilas kisah tentang Seh Ibrahim Al-Madbuli Selama hidupnya Al-Madbuli tidak pernah menikah Sepanjang usianya yang mencapai 80 tahun Lebih banyak digunakan untuk beribadah Baik siang maupun malam Karomah lain dari Al-Madbuli yang sangat masyur Adalah kemampuannya Yang bisa bercakap-cakap dengan tanaman Jika Al-Madbuli masuk ke dalam sebuah kebun Maka semua yang ada di dalam kebun tersebut Baik pepohonan atau rumputan Akan memanggilnya Dan memberitahukan segala khasiat dan mudarat yang mereka miliki Subhanallah Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah ini Hidup berawal dari misteri Berjalan dalam realita Berakhir dengan misteri Tetap simak dan pantang Misteri realita Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!